Kalau kemarin ngedengerin konsernya tuh gini tuh, gini aja. Nggak berhenti loh, nggak berhenti goyang-goyang. Karena betul-betul melangutkan jiwa gitu musik-musiknya. Boleh diceritain nggak sih ini si collab-nya ujub-ujub jerbat gitu banyak gini tuh? Siapa coba yang mau ngomong duluan? Ya, makasih Mbak udah dateng dan juga udah luangin waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Jadi secara singkat, sebenarnya kolaborasi ini tercipta karena satu hal, yaitu kita sadar bahwa kita nggak bisa ber-acting. Kenapa begitu? Karena kolaborasinya berawal dari kolaborasi video klip sebenarnya. High Five punya lagu judulnya Musim Hujan. Gerald punya lagu judulnya Sprintik Hujan sama Srihanuraga. Yvi punya lagu judulnya Bermain Hujan. Nah, pada saat itu Gerald telpon gimana kalau kita bikin kolaborasi video klip. Karena kalau kolaborasi yang biasa, musik itu kayaknya udah pernah gitu kan. Yaudah, kita iseng-iseng bikin kolaborasi video klip. Ternyata ketika sudah jadi, videonya bagus. Bagus. Kita merasa actingnya? Actingnya enggak. Kita kembali ke kodra. Kita sadar diri ya. Betul, kita sadar diri. Dan akhirnya saya bilang ke teman-teman, guys, sepertinya kita harus kembali menambah value dari kolaborasi ini, menciptakan sebuah karya musik. Nah, dari situlah tercipta ide dan upaya untuk membuat album kolaborasi Bermain Hujan ini. Dan dari situ, Alhamdulillah, kemarin ada kesempatan. Gerald bilang, kita setelah ini album selesai, kayaknya kita harus ada momen di mana kita benar-benar main di panggung dan itu kasih experience ke orang. Iya, benar-benar. Berapapun itu orang yang datang, paling enggak ada sekian orang yang mengalami experience dari ini. Jadi, Alhamdulillah dapat dukungan dari teman-teman yang mau mendukung. Terjadilah showcase.